begini menghilangkan karatan di pisau dalam 2 menit hanya pakai satu pembersih jadi ini lihat dong aku hanya sikat-sikat aja hanya direndam kemudian disikat dan caunya ini langsung kincong kamu bisa lihat sendiri jadi gak ada noda karatan lagi di pisau ini hai 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 kembali lagi bersama aku marianti sukses yang selalu sharing tips bersih-bersih makeover dan menghilangkan noda jadi ini aku pakai portet dan kemudian aku taruh di wadah dan kita rendam aja pisaunya jadi ini pisau ini udah karatan banget udah lama karena ini aku sebelumnya membersihkan kamar mandi aku dan aku lupa untuk nyucinya dan akhirnya jadi karatan gini kemudian aku nyari solusi gimana ya cara bisa menghilangkan noda karatan ini dan akhirnya ketemu solusi yang ampuh untuk menghilangkan karatan dengan cepat hanya direndam aja dan hanya sekali sikat udah langsung kincong itu aku pakai portet dan ini portetnya ini dijual di supermarket di pasar dan ini harganya Rp14.000 aja kamu bisa mendapatkan pisau yang kincong seperti ini oh iya disclaimer ya jangan ini dipakai untuk membersihkan muncul cuci jangan dipakai ya membersihkan wastafel jangan jadi ini hanya untuk kayak misalnya membersihkan bekas semen di keramik bisa membersihkan pokoknya di lantai-lantai gitu kamar mandi bisa ya dan ini aku membersihkan pisau aku pisau yang hanya untuk membersihkan waktu itu ini aku pakai untuk membersihkan kamar mandi jadi ini aku gak pakai untuk masak gitu ya ini hanya untuk aku fokus untuk pisau bebersih-bebersih gitu jadi aku pakai portet ini untuk membersihkan karatan-karatannya jadi sekali lagi jangan dipakai portet ini untuk membersihkan wastafel yang stainless untuk membersihkan mesin cuci jangan ya atau bersihkan yang lain jangan ini hanya untuk kayak membersihkan kamar mandi keramik kebekas semen ampuh banget kerak juga ampuh banget dan ini aku hanya membersihkan sekali lagi ini pisau untuk bersih-bersih jadi ini bukan pisau untuk masak gitu dan ini kamu bisa lihat pisau itu sudah bersih king klong tapi ini untuk pisau yang satu ini masih ada kayak bekas-bekas gitu jadi aku mengampas dulu dengan pakai kertas pasir gitu dan kertas pasirnya aku beli di tukang material di tukang material ini hanya 5 ribu aja dan setelah itu memang sih rada susah untuk menghilangkannya mungkin karena ini kayak udah lama banget tapi yang paling penting itu yang paling penting yaitu noda karatnya udah hilang jadi gak ada noda karat itu tinggal noda-noda yang kayak bekas-bekas karatan mungkin yang karena udah lama tapi aku bersyukur banget pisau yang ini king klong banget bersih banget dari noda apapun oke kamu bisa lihat pisau ini udah king klong banget udah gak ada karat-karatan gitu jadi udah gak ada udah hilang karatnya dan ini super king klong ini aku bersihin pakai sabun cuci piring dan ini hasilnya jadi super king klong banget kamu bisa lihat ini kayak aku beli pisau baru gitu di pasar tapi ini hanya aku bersihkan pakai porstek aja dan sekali lagi porsteknya itu hanya 14 ribu itu dijual di supermarket mana pun kalau kamu ribet atau kamu bagar untuk ke supermarket kamu tinggal beli aja di online shop dan untuk link produknya ada di description box aku dan buat untuk kenalan-kenalan lebih dekat lagi mau sharing-sharing tentang bersih-bersih atau kamu punya tips-tips bersih-bersih dan kamu bisa follow instagram aku silahkan kamu DM dan subscribe channel aku ini thank you terima kasih